Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita sekarang belajar studi kasus ya Disini ada handphone Redmi Note 5 MDT 6s Kalau kita lihat Cuman kalau kita lihat dari fisik ya Ini mesinnya bengkok ya Coba kita Analisa dari mesin ini Karena handphone ini mati total ya Untuk permasalahan-permasalahan Seperti Mesinnya bengkok Terus ada lagi Nanti permasalahan handphone Mati total masuk air Nah kemungkinan untuk Permasalahan-permasalahan yang seperti itu Penyakitnya sangat konflik ya Ponsel itu bisa Menyala akan tetapi Nanti permasalahan yang lain pasti ada Cuman yang terpenting Karena kita posisi Belajarnya Itu tidak Hanya Berkepentingan untuk Menyalakan ponsel Tetapi Yang harus kita perhatikan adalah Alur bagaimana Cara Menganalisa Ponsel Mati total Begitu Agar nanti bisa kita terapkan ke Ponsel-ponsel Lainnya Disini saya coba Buka terlebih dahulu Untuk Baut-bautnya ya Agar kita telanjangin aja Mesinnya Biar kita enak analisanya Saya coba ukur dulu Untuk baterainya ada berapa volt Coba kita Ukur terlebih dahulu ya Baterainya Disini Minus Terbalik Nilainya 4,1 volt Berarti Baterai ada isi Namun Inburnnya mati total Tidak ada indikasi Menyalakan Nah sekarang kita lakukan Untuk pengecekan Uji resistansi Di konektor baterai Apakah Mereka ini Melanggung Short-baut Atau tidak Saya ukur di konektor baterai Yang ini bagian kaki Kron Yang sebelah kanan Dan ini Yang sebelah kiri Adalah kaki positif Tidak mengandung Short Sekarang Coba Saya lakukan Colok charging Ada indikasi lead Disini Indikasi leadnya Tidak ada Berarti Bagian Masih switching charging Tidak bekerja Disini Disini ada komponen Yang hangat Pada saat kita charging Dan kita tunggu Di area ini Nah kalau kita lihat Di area ini Adalah area Isi switching charging Makanya Kenapa Pada saat Proses kita Colok charging Tidak ada indikasi lead Berarti Isi switching charging Tidak bekerja Dalam arti Tidak bekerja Itu Entah Ini ada yang mengandung Short Di bagian Isi rangkaian charging Atau Isinya sendiri Tidak bekerja Nah Untuk mengetahui Indikasi ini Short Atau tidak bekerja Itu sangat sederhana Pasang baterai Colok charging Lihat Indikator lead Tidak menyala Berarti Isi switching charging Atau Isi yang menghubungkan Antara tegangan Fibat menjadi FIH power Tidak bekerja Begitu Namun Apabila kita Biarkan seperti Ini Di ada yang hangat Bagian Isi charging Berarti bagian Isi chargingnya Ada yang mengandung Short Makanya proses charging Kenapa leadnya Tidak Menyala Jadi Menyalanya lead ini Hanya Untuk memastikan Bahwa rangkaian Isi switching charging Atau Beking Karena ini menggunakan Beking Dia bekerja dengan Baik Kalau ini Tidak bekerja dengan Baik Oke Berarti kita sudah Mendapatkan Posisi block area Mana yang bermasalah Sekarang Coba saya Pretelin dulu Ponselnya Lalu Kaleng bagian Isi Bikini Saya coba Selamat menikmati 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 nah oke, coba saya rakit kembali ke motor ke LCD nya ya, yang kita bisa sambungkan fleksibel ke sini pasang lagi yang fleksibel saja ya, sama kalau boleh, saya colok charging kita tunggu beberapa menit, kita cek lagi area yang tadinya panas ya coba saya raba lagi nah disini pada saat saya raba ada komponen yang hangat ya, yaitu IC becky nya, di area IC becky, namun belum tentu IC becky nya ini bermasalah coba sekarang dalam keadaan colok charging atau kita pasang baterai saja kita ukur bagian FPH power nah, karena dari pemahaman kita kemarin yang pernah kita bahas ya, bahwa dari konektor bahan baterai ini nanti akan ada jalur yang namanya tegangan VBAT melewati sebuah resistor akan menjadi VBAT nah, becky ini fungsinya satu sebagai IC switching charging apabila kita colok charging menggunakan USB atau charging ke sini dan yang kedua akan mengelola tegangan dari baterai menjadi FPH power agar FPH power ini untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan yaitu terutama adalah power management utama yaitu PM8937 atau 40 dan yang lain-lain agar power management ini dapat menghasilkan syarat-syarat kerja untuk si prosesornya sendiri jadi, jika becky ini bermasalah, maka bisa jadi tegangan VBAT itu masuk namun dia tidak dapat menyampaikan tegangan FPH power ini secara sempurna kepada IC power utama akibatnya IC power ini tidak dapat pekerja dengan baik dan tidak dapat menghasilkan syarat kerja untuk si prosesornya ini sendiri begitu maka dari itu, coba kita ukur terlebih dahulu FPH power yaitu dengan melakukan pengukuran hambatan dalam untuk memastikan bahwa bagian jalur FPH power ini tidak mengandung shock begitu oke, sekarang kita lakukan pengukuran terlebih dahulu di area lilitan ini nah, di setiap perangkaian ponsel apabila dia menggunakan BG, SMB, ataupun PMI pasti ada sebuah lilitan atau induktor besar seperti ini nah, ini coba kita ukur apakah ini short atau tidak karena ini yang berfungsi untuk melipat gandakan arus pada saat posisi kita pasang charging agar si charging bisa mengisi baterai dengan baik namun pada saat ini putus, maka tidak berpengaruh di ada input mati total akan tetapi apabila jalur ini short atau dari sini short maka ini akan mempengaruhi FPH power ini menjadi short begitu oke, sekarang coba kita lakukan pengukuran hambatan dalam terlebih dahulu di bagian induktor ini saya lakukan pengukuran di indukternya pada saat saya melakukan pengukuran ya, sebentar, saya kalibrasi terlebih dahulu ternyata menunjukkan ke 0 ohm begitu, sesuai dengan kalibrasi prop merah dan hitam saya tempelkan nah, begini jadi, apa kesimpulan yang kita dapatkan? jadi, begini ponsel ini mati total dikarenakan bagian jalur FPH power ini short pada akhirnya, tegangan V-bar yang disampaikan dari B-key input output menjadi FPH power yang ini tidak keluar akan tetapi ini keluar begitu nah, bagaimana untuk menentukan bahwa FPH power ini kan yang short yang mana begitu sedangkan FPH power ini banyak yang membutuhkan seperti IC lead driver IC power itu sendiri bagian area yang lain-lain begitu atau komponen yang dilewati seperti komponen paralel yaitu kapasitor bagaimana cara untuk menganalisanya? jadi, begini analisa yang harus kita lakukan adalah mencabut induktor ini begitu kita cabut nanti kita ukur yang short itu yang disini atau yang disini begitu nah, nanti setelah kita mendapatkan bahwa yang short itu disini ataupun di tujuan tegangan ini yang short itulah nanti akan kita suntik suntiknya itu sebesar tegangan FPH power dimana FPH power ini tegangannya mengikuti inputnya yaitu tegangan V-bar ini sendiri begitu oke, coba sekarang saya lakukan pencabutan di induktor FPH power ini yang tadi kita ukur short oke, induktor sudah saya cabut saya simpan terlebih dahulu jangan sampai hilang nah, sekarang kita melakukan pengukuran kembali di dua kaki ini untuk memastikan yang short itu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri gitu sekarang perhatikan meternya apabila nanti posisi nol begini berarti itu yang short sekarang saya ukur yang sebelah kanan terlebih dahulu nah, yang sebelah kanan ini short ya, no sekarang yang sebelah kiri yang sebelah kiri tidak lalu bagaimana cara mengatasi ini jadi pada saat tadi saya ukur itu yang short sebelah sini begitu nah, sekarang kita lakukan penginjekan di kaki yang ini saya kasih dimah dulu ya biar kita melakukan penginjekannya sangat mudah awas hati-hati kakinya jangan sampai hilang ya karena dengan kekuatan manusia ini nanti kakinya akan hilang kita biarkan dulu mesinnya agak dingin biar proses untuk menginjekan pada saat kita menemukan yang short itu bisa positif mana yang rangkaian komponen di rangkaian tersebut short oke, kita tunggu dulu ya sebentar saya pause dulu nah, disini mesin sudah terasa dingin sekarang coba kita lakukan penginjekan di kaki yang short tadi ya nah, disini saya mempunyai power supply 3A gak tau ini power supply kuat atau tidak saya nyalakan dulu karena ini ada switch ya untuk menggunakan 300mA atau 2A atau yang 3A yang disebelah sendiri ini adalah 0,3A berarti 300mA yang disini 2,0A yang tengah berarti ini 2A yang ini 3,0A berarti ini 3000mA saya langsung aja ya menggunakan 3000mA atau 3A untuk power supply saya setting ke 0 nanti kita naikkan sedikit-sedikit nah, untuk kutub positif dari power supply kita hubungkan ke jalur yang tadi power supply ini saya setting di 0 sekarang yang bagian ground kita kasih ke ground nya ponsel nah, ini sekarang saya naikkan sedikit demi sedikit tegangannya dan perhatikan ampere nya saya naikkan tegangannya sedikit demi sedikit nah pada saat tegangan untuk pengganti baterai power supply ini 0,02V belum ada 1V disini konsumsi arus sudah naik 0,4 berarti 400 eh 0,6 maaf ya yang atas sendiri karena kita pakai yang 3A sudah 600 mA sekarang kita perbesar nah tegangannya pada saat 0,6 berarti belum ada 1V untuk ampere nya sudah berkisaran 1,5 berarti sudah 1500 mA berarti 1,5 ampere sekarang saya naikkan lagi nah pada saat tegangannya ini saya setting di 1 1,1 sampai 1,2V ampere nya sudah hampir 3A dan ponsel ini saya yakin hangatnya agak lama gitu kita tunggu jadi yang seperti ini harus sabar kenapa agak lama karena untuk mendapatkan komponen ini mana yang hangat karena kita teknisi sukanya yang panas-panas tapi kalau power supply nya tidak memadai ya tidak bisa nah pada saat kita mau mendapatkan komponen ini yang mana yang panas maka tegangannya ini minimalnya harus 1,5V gitu nah power supply ini apabila saya setting di 1,5V untuk bagian voltage nya maka ampere nya tidak kuat karena sudah mentok 3A contohnya setting naik nah dia mentok di 1,5V terkecuali begini power supply nya ini proteksi nya kita buang akan tetapi apa nanti kelemahannya kelemahannya pada saat si power supply ini tidak kuat mampu menahan arus balik maka nanti proteksi nya kita buang maka nanti arus dari handphone ini akan berbalik ke power supply karena ini sudah tidak mampu lagi akhirnya apa komponen yang ada di bagian power supply itu nanti akan hangat bahkan panas jadi bisa jepul nanti power supply kita maka dari itu agar kita bisa mendapatkan minimal di sini 1,5V seperti ini kita harus mempunyai power supply yang lebih dari 3 ampere begitu nah disitulah kita nanti akan membutuhkan power supply yang lebih besar nah disini pada saat saya setting di 1,5V disini ada yang terasa hangat di ponsel ini tapi bukan di area beki lalu saya raba-raba ini bolak-balik hangat semua pada saat saya raba di sebelah sini coba disini ada yang panas sekali di area komponen di sebelah ini coba sekarang saya kasih thinner terlebih terlebih dahulu ini tidak kelihatan power supply tidak kuat dikarenakan disini settingannya lebih dari 1,2V akhirnya power supply tidak kuat dan teriak-teriak kalau ini saya balikin lagi ke 0 maka dia akan tidak teriak-teriak lagi sekarang coba saya naikkan pelan-pelan karena saya tadi saya paksa tidak kuat lagi karena untuk power supply ini tidak kuat sekarang saya menggunakan MBR biar kasusnya lebih cepat tertangani begitu nah disini saya siapkan MBR dimana MBR ini berkapasitas 12A untuk tegangan minimalnya dia hanya bisa disetting di 1,2V maksimalnya adalah sekitar 15V gitu dan ini saya menggunakan adaptor CCTV yang 10A karena tadi kita membutuhkan 1,5 saja sudah panas disini saya membutuhkan 1,7 saja panas disini ada bar volt sama ya dengan ini dengan power supply bar volt dan ini bar ampere karena ini yang analog kalau yang ini ampernya digital tiga-tiga sekarang pada saat posisi tegangan pengganti baterai ini saya setting di 1,7V coba saya hubungkan ponsel ke power supply yang biar ini lalu saya hubungkan ke grow kita cek ampere wow disini 3,5 3,4 ampere berarti 3400 mili ampere dan saya yakin ini pasti panas sekarang ini saya sisikan dulu karena itu tadi hanya cara pemakaian saja kita kembali lagi ke mesin nya tadi sempat saya rabah yang panas di sebelah sini sekarang saya kasih vlog biar enak untuk menganalis misalnya sekarang coba saya hubungkan ground ke mesin body ponsel perhatikan mana yang meleleh duluan nah sekarang coba kita lakukan pencongkelan di kapasitor yang meleleh ini kalau untuk pencara pencabutan tidak perlu saya ajarkan ya semaunya sendiri karena skillnya masing-masing mana yang lebih aman nah itu yang dilakukan disini komponen sudah saya cabut ini ya tadi saya cabut sekarang kita cek dengan pengukuran hambatan dalam menggunakan alfometer kembali kalibrasi terlebih dahulu kompeternya sudah ke 0 lalu akan saya ukur bagian kaki di kaki yang tadi shot nah sekarang mendapatkan berkisaran 3 ohm ini berarti tidak mengandung shot berarti permasalahan ini shot dikarenakan komponen kapasitornya sudah menghubungkan dari kutub positif ke kutub negatif nah ini biang keroknya untuk kapasitornya sekarang coba kita pasang bagian induktornya yang tadi kita cabut sampai jumpa ketika bersekutus keku kutub kita leang dikaren kamu dukungan bahaya kutub mengapa sekarang kita ukur kembali untuk memastikan bahwa masih tidak shot ya aman sekarang kita rangkai di mesinnya disini belum ada indikasi untuk ponsel itu bisa nyala atau tidak sekarang coba saya colok charging apakah leadnya ini menyala atau tidak nah disini leadnya sekarang menyala ya dikarenakan IC chargingnya tidak bermasalah berarti sekarang tegangan FPH power yang dari Vibat ini sudah keluar dengan baik karena ini tidak shot lagi berarti ada permasalahan baru begitu saya cabut chargingnya mati lampunya sekarang saya pasang chargingnya dia akan menyala ini standby ya apa yang harus kita lakukan untuk permasalahan ini berarti kita harus melakukan permasalahan step kedua yaitu mengecek konsumsi arus oke untuk permasalahan ini agar kita dapat mendapatkan permasalahan ini area mana lagi yang bermasalah kita teruskan di sesi tutorial selanjutnya saya Hairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati